Selamat berjumpa teman-teman, semoga sehat dan dalam kondisi terbaik, sehingga siap untuk belajar mempersiapkan diri untuk tes FNS tahun 2021 ini. Kita akan mencoba mendiskusikan beberapa soal yang sebenarnya ringan, yaitu sinonim, antonim, dan analogi. Kita masuk ke soal-soal sinonim. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe, dan itu merupakan satu penghargaan bagi kami, dan memberikan semangat dan motivasi untuk terus membuat karya-karya video yang tentunya bisa berguna bagi kita bersama. Soal nomor satu, pragmatis. Sinonimnya adalah A. Respect, B. Kerdil, C. Temperamen, Lamban, D. Tegas, atau E. Permisif. Kalau kerdil, sepertinya, bukan ya, respect-respect itu penghargaan. Kalau kerdil berarti kecil, pendek. Tegas berarti, kemudian permisif ya, permisif ini relatif bisa menerima, atau bisa memaklumi. Jawabannya yang benar adalah temperamen lamban. Penjelasannya, pragmatis milik arti bertemperamen lamban. Tidak mudah terangsang dan mempunyai kebiasaan yang sukar diubah. Maka sinonim yang tepat adalah temperamen lamban. Kita masuk soal yang kedua, etiket. Apakah persamaannya label, D. Internet, C. Perkataan, D. Situs, atau blog. Blog kita tahu ya, teman-teman. Ya, yang suka nge-blog pasti tahu. Situs juga berkaitan dengan bicara internet, komputer, dan lain sebagainya. Internet juga. Apakah perkataan? Ya, sepertinya kalau internet, situs, blog, sepertinya tidak ya. Perkataan, apakah iya? Maka cendung sepertinya mengalah ke A, label ya. Kalau kita gunakan teknik untuk menganulir opsi-opsi jawaban yang kurang tepat. Jawabannya adalah A, label. Penjelasannya, etikat memiliki arti cari kertas yang ditempelkan pada kemasan barang dagang yang memuat keterangan. Maka sinonim yang tepat adalah label. Soal nomor dua, kontribusi. Nah, ini apakah, kita sering ya, tiap hari mendengar kata kontribusi. Apakah sinonimnya uang, dana, sumbangan, hadiah, atau pajak? Nah, ini mirip semua ya. Tapi yang mana yang benar? Pajak, apakah kontribusi? Apakah hadiah? Kalau hadiah, sepertinya bukan ya. Hadiah sinonimnya mungkin gratifikasi ya. Ketika kita memberikan seorang pejabat, karena dia membantu kita, itu masuk ke dalam hadiah atau gratifikasi. Apakah sumbangan, atau dana, atau uang? Kita cek saja, teman-teman. Ya, kontribusi sinonimnya adalah sumbangan. Kontribusi memiliki arti uang iuran kepada perkumpulan. Atau sumbangan. Maka sinonim yang tepat adalah sumbangan. Soal yang keempat, mortalitas. Ya, sepertinya yang ini bisa dijawab ya. Tingkat, kelahiran, kematian, pertarungan, atau level. Ya, kalau kita mendengar kata mortalitas, semestinya kita ingat kata natalitas. Natal artinya lahir. Natalitas, tingkat kelahiran. Semestinya mortalitas itu kematian. Ya, yang benar adalah C. Mortalitas memiliki arti tingkat kematian. Maka sinonim yang tepat adalah kematian. Level ini sama dengan tingkatan. Jadi mungkin A, sinonimnya E. Kelahiran, sinonimnya natalitas. Kita masuk ke beberapa soal lawan kata atau antonim. Ya, bagaimana trik untuk menjawab soal sinonim? Sinonim yang pertama, sinonim umumnya berupa kata serapan dari bahasa asing atau daerah. Ya, karena kata serapan maka asing di telinga kita. Yang kedua, jika tidak mengenal kata yang ditanyakan, lihat pilihan jawaban. Jika terdapat pengertian atau arti yang sama, dipastikan bukan pilihan jawaban yang tepat. Misalnya, opsi jawabannya adalah A, B, C, D, E. Maka misalnya, kalau kita menangkap jawaban A, B, dan C itu sama, maka A, B, dan C itu pasti bukan sinonimnya. Jadi yang lain daripada itu. Karena tentu jawabannya hanyalah satu. Yang ketiga, jika ragu akan dua pilihan, coba pilihan kata yang paling umum. Lalu ganti kata tersebut dengan kata pada soal. Yang umum berarti yang biasa dipergunakan. Yang keempat, perbanyak membaca terutama pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, serta harus sering berlatih soal. Jadi sebenarnya pengetahuan tentang persamaan kata itu bukan masalah pinter-pinteran, tapi hanya sekedar kebiasaan kita. Jadi kuncinya tentu berlatih. Berikutnya, antonim atau lawan kata. Soal pertama, D, mobilisasi. Apakah sinonimnya pasif, nomaden, pembebanan tugas, pergerakan, atau imobilisasi? Kalau kita melihat dari kata mobilisasi, tentu kita akan, pasti akan mencoba menjawab E ketika kita bingung. Kalau nomaden, nomaden artinya berpindah-pindah ya, pergerakan mobile. Mobile, kemungkinan, kalau yang D ini adalah sinonim dari demobilisasi, mungkin seperti itu kalau kita melihatnya. Oke, jawaban yang tepat adalah pembebanan tugas. Pembahasan demobilisasi memiliki arti pembebasan dari tugas militer. Jadi demobilisasi memiliki arti pembebasan dari tugas militer bagi tentara. Jadi tentara yang dibebaskan tugasnya, arti katanya atau istilahnya adalah demobilisasi. Demobilisasi juga berarti membubarkan anggota tentara. Maka antonim yang tepat adalah pembebanan. Pembebanan berarti pemberian tugas sebagai lawan dari pembebasan tugas. Yang kedua, kasual. Apakah artinya kantoran, rapi, formal, tertib, atau santai? Ya, apa sih arti kata kasual? Jadi apapunlah lawan kata dari kasual? Ya, lawan katanya adalah kantoran. Kasual memiliki arti santai dan sederhana. Jadi pakaiannya pakaian kasual atau kasual. Artinya adalah pakaian yang santai dan sederhana. Mungkin ketika kita hanya menggunakan jin, kemudian baju kaos, itu artinya pakaian yang kasual. Lawannya adalah kantoran. Artinya kita menggunakan baju yang ditentukan oleh kantor. Misalnya sebagai pegawai negeri sipil. Rapi bukan ya, formal bukan. Tertib bukan, santai juga bukan. Kita masuk ke soal yang ketiga, apeksi. Nah ini agak mudah ya teman-teman. Apakah lawan dari apeksi? Apakah kasih sayang, cinta, perasaan, kejahatan, atau kriminalnya? Apeksi, kalau tidak salah, pengertian adalah kasih sayang. Mirip-mirip pula dengan cinta. Apeksi itu rasa, perasaan. Jadi, lawan kata dari apeksi, cendung ke D atau E. Apakah kejahatan atau kriminal? Ya, jawabannya adalah kejahatan. Apeksi memiliki arti rasa kasih sayang, perasaan, dan emosi yang lunak, yang lembut. Maka antonim yang tepat adalah kejahatan. Yang kelima, alam baka. Nah ini pasti bisa terjawab ya. Yang keempat ya, sorry teman-teman. Apakah arti alam baka? Alam baka artinya alam yang abadi. Jadi, lawannya adalah alam panah. Alam baka memiliki arti tempat kekal, roh, atau jat hidup manusia yang sudah meninggal. Jadi, alam yang abadi. Jadi, lawannya adalah alam panah, atau alam dunia, atau alam sementara. Bagaimana tip dan trik menjawab soal antonim? Yang pertama, jangan mencari persamaan katanya. Karena hal ini sering terjadi ketika pilihan jawaban mencantumkan persamaan kata yang ditanyakan. Maksudnya, justru di dalam opsi jawaban malah yang dicantumkan adalah persamaan katanya. Yang kedua, jika tidak mengetip, perhatikan pilihan jawaban dengan mencari dua kata yang saling berlawanan. Jadi, kalau ada dua kata yang saling berlawanan, maka berarti bukan itu jawabannya. Yang ketiga, perbanyak membaca, terutama pada kamus besar Bahasa Indonesia. Ya, jelas. Oke, kita lanjut ke soal analogi kata. Nomor satu, sepatu jalan. Jadi, analoginya, atau analog dengan titik-titik-titik buku baca. Jadi, bagaimana cara teman-teman adalah tambahilah kata menjadi suatu rangkaian kata ya. Sepatu jalan, hubungannya seperti apa? Sepatu adalah alat untuk berjalan, atau sarana untuk berjalan. Maka, analoginya adalah buku untuk membaca, pensil untuk makan. Kalau pensil dan makan, jelas tidak beranalog ya. Sisir rambut. Sisir untuk rambut. Nah, ini kebalik ya. Sisir untuk rambut. Garpu untuk makan. Sandal untuk jepit. Nah, sepertinya D ya. Garpu adalah alat untuk makan. Sepatu adalah alat untuk berjalan. Buku adalah alat untuk membaca, pensil adalah alat untuk makan. Tidak ya. Sisir adalah alat untuk rambut. Ya, jawabannya adalah D. Sepatu digunakan untuk berjalan. Sedangkan kata yang cocok, setara adalah garpu digunakan untuk makan. Yang kedua, Yogyakarta, gudeg. Apa hubungan kata Yogyakarta dengan gudeg? Ya, Yogyakarta itu dikenal dengan makanan khasnya gudeg. Gitu ya, kurang lebih ya. Jadi, kalau Bali dikenal makanan khasnya wisata. Kurang tepat ya. Walaupun Bali itu memang dikenal sebagai tempat wisata. Tapi, bukan makanan wisata. Jakarta terkenal dengan kerak telur. Nah, ini B. Sepertinya benar ya. Jakarta dikenal dengan makanan khasnya adalah kerak telur. Yogyakarta dikenal makanan khasnya adalah Malioburu. Ya, bukan makanan khas Malioburu. Tapi, tempat yang terkenal di Yogyakarta. Yogyakarta pelajar. Ya, Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. Bukan makanan pelajar. Bandung dikenal sebagai kota kembang. Ya, jawaban yang tepat jelas B. Makanan khas dari Yogyakarta adalah gudeg. Sedangkan makanan khas dari Jakarta adalah kerak telur. Soal nomor 3. Ilmuwan titik-titik meneliti. Ini ilmuwan ya, teman-teman. Bukan ilmuwan. Ada W-nya. Kita lihat hubungannya antara ilmuwan dan meneliti. Ya, kalau kita pahami ilmuwan pekerjaannya atau kegiatannya meneliti. Jadi, ini analog dengan murid pekerjaannya belajar. Oh ya, yang A sepertinya nyambung ya. Kalau B, kakak pekerjaannya atau kegiatannya adik. Yang C, pelayan pekerjaannya adalah restoran. Bukan ya, tapi pekerjaannya di restoran mungkin benar. Manager pekerjaannya adalah direktur. Nggak nyambung ya. Kemudian mahasiswa pekerjaannya adalah kampus. Tidak ya. Jadi, jelas. Ilmuwan pekerjaannya atau kegiatannya meneliti. Begitu pula murid, pekerjaannya adalah belajar. Atau aktivitasnya adalah belajar. Ya, ilmuwan melakukan kegiatan-kegiatan meneliti. Sementara kata yang setara, murid melakukan kegiatan belajar. Kita masuk ke soal yang keempat ya. Sepertinya ini soal terakhir. Dongeng, titik-titik, piktip. Sama dengan atau analog dengan berita, titik-titik. Apa hubungannya teman-teman dongeng dan piktip? Ya, sepertinya dongeng itu setara atau sinonim dengan piktip. Dongeng itu artinya pik-pik. Bukan yang sebenarnya. Jadi, analog dengan berita adalah fakta. Ya, seperti yang A ini. Berita rekaan, salah. Berita itu kenyataan. Berita dugaan, salah. Berita palsu, salah. Berita estimasi. Nah, ini seperti juga tadi ya. Ketika kita mencari alternatif jawaban sinonim atau antonim, maka kalau kita lihat ya, berita rekaan, dugaan. Ini kan mirip ya. Jelas B dan D ini tidak. Kemudian palsu itu mirip-mirip ya. Jadi, B, C, D ini mirip. Jadi, jelas B, C, D ini juga bukan apa yang diharapkan dari temannya si berita ini. Estimasi artinya perkiraan. Penjelasannya. Dongeng adalah pernyataan yang benar-benar terjadi. Dongeng adalah pernyataan yang benar-benar terjadi. Oh, salah ini ya. Penjelasan dongeng adalah pernyataan yang tidak benar-benar terjadi. Atau pik-tip. Sedangkan kata yang setara adalah berita merupakan perkataan yang benar terjadi. Jadi, dongeng adalah pernyataan yang tidak benar-benar terjadi. Artinya pik-tip. Sedangkan kata yang setara adalah berita merupakan perkataan yang benar terjadi. Tip-trik soal analogi kata. Yang pertama, perhatikan soal dan cobalah membangun hubungan yang tepat antara kata-kata yang diberikan. Karena biasanya mengungkapkan hubungan dalam perasa atau kalimat. Ya, seperti tadi, Yogyakarta, Gudeg. Jadi, hubungannya antara kata Yogyakarta dan Gudeg itu adalah Yogyakarta dikenal dengan makanan khasnya Gudeg. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau Bandung, dikenal sebagai kota kembang. Jadi, harus dilihat hubungan antara kata. Kemudian yang kedua, teliti. Terkadang lebih dari satu pilihan jawaban mungkin tampak pada awalnya. Artinya, kalau kita lihat sepintas, bisa jadi jawabannya lebih dari satu. Maka kita harus teliti membedakan mana yang paling analog. Biasanya juga, analogi ini jenis katanya harus sama. Misalnya, kata benda, kata kerja. Maka di sebelahnya juga benda, kerja. Kata sifat, kata benda. Maka analognya juga harus sifat dan benda. Kurang lebih seperti itu. Jadi, dia harus betul-betul analog dengan yang sebelumnya. Kemudian berikutnya yang ketiga, jangan memutuskan jawaban terbaik tanpa membaca semua pilihan jawaban. Ya, nggak boleh langsung ditebak. Uh, pasti ini. Yang keempat, perbanyak latihan untuk mengenali serta dapat merumuskan hubungan antara pasangan kata. Ya, teman-teman. Jadi, soal-soal sinonim, antonim, dan analogi ini kuncinya adalah tentunya banyak berlatih. Selesai ya, teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk persiapan teman-teman menghadapi tes CPNS tahun 2021. Salam sukses untuk kita semua dan sampai jumpa.